Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Melainkan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, komersialisasi, baik dari investor, baik dari CSR dan segala sesuatu yang punya, impunya dari sini. Ini yang saya putih ya, kita bisa lakukan yang kita melakukan teman-teman ingat. Di sini kita bisa tampak bahwa pendapatan asli disesai itu hanya 28.800.000. Pendapatan dari jenarisa itu 1,3 miliar tersebut. Pendapatan transfer lain melalui dari subhanan, dibah, dan yang lain-lain, senilai 560.455. Pendapatan lain-lain 30 juta. Artinya dari semua pendapatan yang ada ini, kita ini tidak bisa mengharapkan antara pendapatan lain-lain yang bertumpu pada pendapatan asli disesai dan pendapatan dana disesai. Di mana semua biaya itu sudah dimasukkan ke dalam belanja pegawai, senilai 425 juta siang, belanja barat dan jasa, senilai 830 juta siang, belanja modal dan belanja tidak tersebut, senilai 400 juta. Kita harus mengenai saat ini juga benar-benar mengawal penganggaraan ini, supaya kita tepat pasaran. Kita benar-benar bisa tepat pasaran. Artinya program-program mengenai penganggaraan dan segala sesuatu, semua pengelujudnya melalui subnes dan organisasi-organisasi jenis saya yang sudah terpanggir. Jadi kalau saya dari sisi ekonomi mengutipnya disini, karena memang saya menurutkan saja untuk menurut pada yang lain-lain, khususnya bagaimana kita membangun pemantau asas sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk petanihan dan segala sesuatu, secara datanya memang kita belum mendapatkan data yang objektif. Namun kalau bagi saya, tahap pertama yang baru kita bangun adalah wadahnya dulu, yaitu bubis. Yang dulu mungkin sudah pernah terbentuk dan berbentuk di sepertimbangkan. Pakung dipakungkan. Jadi, sebenarnya dalam forum ini saya sangat-sangat membutuhkan, masukan dari saudara-saudara semua, yaitu mengenai rencana program kegiatan yang akan datang. Baik pertanyaan, kalau pertanyaan, sebenarnya saya suka ada beberapa yang terkait dengan lukung desa, pengadaan kubuk, penipian, dan segala sesuatu. Nah, harapan saya pengadaan-pengadaan itu semua berada di wadahnya bubis. Karena kalau kita mengandalkan hanya dari sumpikan modal dari pemerintah pusat, kalau di tanda desa, maupun dengan penyanyi pahaya dari kawupaten, adini, dan segala sesuatu, maka kita akan ada visi sedang-sendara. Karena banyak sekali, ada di tempatnya dibiayai, ada di tempatnya. Kita juga mungkin perlu mempertimbangkan lagi dari belanja-belanja yang lain, yang tak terbuka, yang mungkin di situ kita anehkan untuk beberapa program-program yang supaya berkelanjutan. Cuma dari sini ada banyak yang saya sebutkan ya. Kita harus mempersiapkan wadahnya dulu. Mempersiapkan wadah, kemudian saya butuh juga masukan dari saudara-saudara semua tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena nanti juga di situ pasti kita akan melakukan satu investasi secara infrastruktur, sarana dan persarana, yang mana nanti kita bisa atur, dari mana yang sumber anggarannya dari mana, dan ini harus diharapkan ke mana. Kekurangannya harus diambilkan dari mana. Ini strategi paling awal ya, untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan. Kita bisa meningkatkan ekonomi itu juga dari sini. Jadi kalau masukkan dari saudara-saudara, sempatnya ini kita, kita bukan sebuah roda paharan dan sebagainya. Lalu ya, kita, kita menyelaraskan visi itu. Menjalankan visi-visi terkait dengan sebuah syurga kerja dan rencana kerja yang akan kita ambil. Karena kita bicara ekonomi itu akan sangat, sangat bergantung kepada sarana-prasarana maupun kita patut-patut yang lainnya, baik wadahnya dan segala sesuatu. 6 tahun itu cepat. 6 tahun cepat dan banyak. Saya melihat dari beberapa yang saya pelajari dari RBCM desknya yang kemarin ini, sebenarnya banyak sekali ya yang kita perlu evaluasi dan kita fokuskan ke depan. Cuma mungkin kalau kita berhasil itu wakilnya ada juga hari ini. Jadi mungkin kepada bapak-bapak desa mungkin ke depan setelah pertemuan ini, mungkin kita perlu adanya pertemuan-pertemuan 6 juta terkait dengan strategi dan rencana kerja. Karena itu sangat menyangkut dengan anggaran, kita bicara ekonomi pun juga untuk menunjang ekonomi, kita juga belum tahu review-nya, laporan terakhir tentang hasilnya kototan seperti apa. Ini kan perlu kita berdiskusi dengan mereka secara langsung untuk melupuskan sebuah strategi yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali terkait ekonomi, karena di sini memang yang pertama terkait ekonomi masyarakat dan ekonomi besaran di sini. Terima kasih. 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 Ketika bundes nanti ingin menjalankan sebuah sektor kegiatan usaha, maka harus melakukan kajian. Salah satunya, saya taruh contoh mungkin bisa seperti ini ya. Nah, ini merupakan bentuk sebuah kajian atau analisa pelayakan usaha. Jadi ketika bundes sebelum menjalankan roda kegiatan usaha, dia harus membuat sebuah kajian dulu. Yang nanti kajian itu supaya direktur bundes bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah desa maupun kepada aparatur desa yang lain. Juga kepada publik. Dengan adanya sistem IT yang dikembangkan, ini sebenarnya sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi mungkin masyarakat semua juga bisa melihat ada semacam transparansi dalam penggunaan agar. Nah, proyeksi akhir yang sebenarnya dari pertimbangan itu adalah seperti ini. Maka ketika direktur bundes atau subidak kegiatan usaha bundes yang lain, ini berusaha untuk melakukan proyeksi usaha. Jadi kalau ini kita bicara salah satu fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas 100 ya, ini saya pakai contoh saja. Analisis secara finansiarnya jika kaitan pengolahan itu bisa dijalankan. Nah, ini kita bicara nanti kodesnya bekerja sama dengan Pembes. Maka kota penjualan secara topor atau buku yang kita bisa kenal dengan ini tidak itu adalah sekian. Dengan kajian layanan usaha ini, maka strategi yang bisa disanjutkan atau bisa dijalankan untuk pengembangan sektor ekonomi. Ada beberapa skenario. Skenario satu memang kita menjalin dengan lihak ketiga atau investor yang kedua, kita bisa membuat proposal untuk kita gerakan ke masing-masing kementerian, khususnya kementerian pergesaan. Karena yang diminta kementerian pergesaan seperti ini. Jadi, Buktes yang ketika mengajukan proposal itu bukan hanya sekedar bayangan-bayangan saja, melainkan sudah melakukan sebuah kajian. Sehingga karena kita kalau pakai antara negara, kita juga punya sebuah pertanggung jawaban keberhasilannya seperti apa. Dan ini kata keberhasilannya apa. Itu satu mekanisme yang harus kita lupa. Itu kenapa saya bilang kita harus bekerja keras. Semakin banyak limi atau sektor yang kita kembangkan, kita juga butuh sumber daya manusia yang juga cukup banyak dan menghubungi juga. Maka, sebagai salah satu upaya kinerja pemerintah desa yang akan dapat, mempersiapkan sumber daya manusia, maka kita harus bersama-sama. Dengan jumlah penanganan ini juga, kita harus bekerja bersama-sama. Siapa kira-kira yang layak? Kalau kita bicara sektor pemerintah, oke sektor pemerintah, sektor yang mana yang kita akan sentuh? Jika pupuknya, pemerintahnya, apa-apa, semua melakukan kajian seperti ini. Karena kalau kita mengandalkan dana desa, dana retribusi, bagi hasil retribusi, dan segala sesuatu, kita tidak akan cukup. Nah, yang sudah dipunyai desa saat ini adalah KSM Pempes, Pempes, yang itu bisa kita optimalisasi lagi ke depannya. Pempes, itu juga kesepakatan, konsep tujuan dari semuanya, untuk bisa optimalisasi itu, sehingga kita mungkin bisa meraih penambahan BAT dan kata-kata. Yang lain, mungkin sektor wisata, pasar desa, di situ nanti pasti kita bukur juga. Karena kalau kita melihat dari pendapatan yang hanya 28 juta, yang gimana dari pendapatan hasil aset desa itu, untuk pasar desa itu 13 juta per tahun. Misalnya parkir saja, andai-andai kita bicara parkir saja, jika ini kita bisa optimalisasi, ini bisa lebih dari 13 juta. Artinya banyak sektor yang kita ini belum sentuh. Jadi, ini kita perlu berjaya peras, kita perlu komunikasikan dengan para sektor yang lain, juga kita dengan teman-teman masyarakat yang lain. Ada, ada. Terus ada KSM Pempes, ada Masar Desa. Tadi saya sudah diberitahu, kalau sudah, tadi juga ada sektor-sektor yang bisa dijadikan wisata. Sedangkan pengelolaan tanaka desa ini cuma 4.800.000 kelarungan. Jadi, melalui Bukes, diharapkan nanti ke depan, bila mana-mana disepakati, maka langkah pertama yang harus dilakukan dan akan pernah di Bukes, selain menginventarisir, juga menyusun proyeksi ekonomi dan kelayakan usaha dari masing-masing sektor, proyek petanian, peringatan, peternakan, wisata, dan lain-lain. yang jelas nanti untuk penyusunan kelayakan usahanya saya akan bantu. Ketika studi pelayakan usahanya ini sudah terbangun, sudah terbentuk, maka langkah berikutnya adalah kita mencari shareholder. Atau kalau memang anggaran itu tidak terlalu besar, tidak dimasukkan dalam proyeksi rencana-anggaran RLT-nya, pemerintah desa itu bisa disalankan juga. Tapi kalau misalnya anggarannya terlalu besar, maka kita harus berupaya untuk menjari sebuah-sebuah anggaran yang lain. Tapi tahap pertama yang harus dilakukan adalah sebuah studi pelayakan usahanya. Nah ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Direktur BUMDESA melalui sub-bidang sektor usahanya masing-masing, baik itu komperasi maupun masak-masing. Sehingga bapak-bapak desa, selaku pembina maupun seluruh masyarakat itu bisa mengatau dari sini. Kenapa kok keren juga? Makanya menurutnya bijaknya. Ada masalah apa? Secara transparansi kita bisa. Dan itu sudah bagus karena jaringan IT-nya juga sudah dipangun. Ini juga salah satu faktor untuk mencapai indeks besar. Dari juga penyusun pelayakan usaha atau sektor usaha yang dipangun, itu juga terlalu maka hal yang juga akan masuk ke dalam RPCMDES. waktunya enggak lama. Biasanya berapa jari KPCMDES terakhir? Masikan. Dua bulan. Maksimal 3 bulan setelah pelantinan. Maksimal 3 bulan setelah pelantinan. 3 bulan itu cepat. Mungkin dari IT-nya bisa dibantu untuk ditampakkan dengan demografi desa ya. Bye. 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 Terima kasih. 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 Visi-misi, contohnya saya baca seperti ini ya Ini ada visi-misi, ini berupa audio visual ya Yang sudah kita lihat tadi, berupa teks juga ada Orang-orang bisa memantau, melihat visi-misi dari kepala desa tersebut Misalnya visinya, terkejutnya desa tersebut yang maju, mandiri, damai sedatera Dan berkelanjutan melalui tata kewalahan pemerintah yang good carboners Dari pembaharan para pemerintah di Misawar ini sudah terinfur semua, good governance Nah kemudian visinya, ini detail dari visi ini Yaitu meningkatkan tata kewalahan pemerintah berbasis e-governments Nah ini yang kita darap, berbasis e-governments Kemudian yang kedua meningkatkan konti visualisasi kegiatan pembangunan Nah ini nanti dibutat dengan sebagainya Nah ini semuanya sudah ada, lingkung-lingkuhnya baik berupa teks, audio, visual Sudah ada semua di gembar.com.angkat.id Nanti yang kedepannya ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Nah contohnya ini nanti akan kita tambahkan latar desa Jadi orang-orang yang mempunyai usaha disitu Karena ini misalnya sering trafiknya tinggi ya Nah orang sering mengunjungi ke sini Akhirnya disitu ada iklan gratis ya Iklan gratis yang bisa meningkatkan perekonomian desa Di sini nanti akan saya kasihkan tempat khusus Nah iklan ya Disitu ada selayang kabar Kemudian ada link Apa yang itu kotak orang kotaknya Nah kemudian nanti akan Ketepannya seperti itu Nah kemudian Ini ya Melikuti disini ada profile Disimisi, data dasar, segala dasar Kemerintahan Kemudian kontesnya ini ada prestasi dasar Industri, kooperasi, pariwisata, peternakan Tempat yang bundes, ekonokratif, WKM, favoritasnya Ini semuanya ada Kemudian yang tiga Kalau kepentingnya yaitu ada layanan mandiri Layanan mandiri ini kadang-kadang Apa itu membuat repot para perangkatnya Nah ini bisa Insya Allah sangat membantu Contohnya surat menyurat ya Ketika orang mau membuat surat Tiga klik layanan Klik surat menyurat ya Nah ini langsung Masih disini Ini tadi saya suka login ya Kalau belum login Ini dikeluangan Ini sangat kuas ya Nah tapi ada seperti ini Untuk loginnya Yaitu kita memakai NIC Semua orang yang pasti punya NIC Kalau dari apa itu masyarakat Bersara, berbicara asli Itu pasti ada NIC Dan ini kita yang membuat Atau kita buat Kalau Nanti orangnya bisa Merubah asurnya Ya nggak bisa Dilihat orang lain Nah misalnya NICnya Karena ini saya buat percobaan Saya buat tangkang 1 sampai 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16 Nah ini tinggal masuk ya Atau bisa masuk Nanti kita tipe Pakai scan Ini bisa Kalau ada Ada loginnya ya Tapi kalau nggak ada ya Pakai Itu tadi juga bisa Nah melalui Menu seperti ini Orang bisa Pesan atau laporan Bantuan Atau membuat surat sendiri Atau bahkan Mencetak kakak salinan sendiri Nah Di sini ada Cetak salinan kakak Nanti keluarnya seperti ini Nah jadi Keluar Tinggal cetak Orang langsung menuju Ke Balai Desa Untuk meminta Tangan-tangan ke Pak Kepala Desanya Atau kalau membuat surat Tinggal gini Kita klik surat ya Kita buat surat Keluarnya apa Misalnya keterangan Penduduk Keterangan penduduk Keterangan tambangannya Apa Misalnya Untuk Untuk Tidak masalah Nah nomor Nah nomor HB-nya langsung Ini wajib diisi ya Karena nomor HB Orang itu Menungguhnya lewat Nomor HB Jadi Pasti diisi Misalnya Nomor HB Nomor HB Nah kemudian Pastinya Untuk membuat surat Ini kan ada Persyaratan yang lain ya Nah disini ada Syaratnya Untuk kopi kakak Nah ini harus ada Kemudian untuk kopi KTB Nah untuk mendapatkan ya Tinggal kita Tambahkan dokumen Nah karena ini Sudah saya demokan ya Ini sudah Ada Tambah dokumen Dokumen yang lain Tinggal ini kita masukkan Untuk kopi kakak Kalau belum ada Dilanakan dokumen Nama dokumennya apa KTB Jadi dokumennya Nah ini kita masukkan Seslihat dengan ini Kemudian Pilih filenya Tinggal kita cari Keras ya Gambar Biasanya kan dibutuh ya Nah PDF Atau gambar juga boleh Nah kemudian Kalau sudah ada Ini misalnya kita tutup Nah kemudian Kita masukkan aja Kopi kakak Kita masukkan Kopi kakak Kita masukkan Kemudian Easy form Nah Kemudian Kalau sudah cocok Tinggal kita kirim Kalau perangannya ya Surat perangannya Pergurung Suratnya kita pakai Pagi Keputuk Tinggal Pasal Apa itu Malu Nah tinggal Kirim ya Nah kemudian Tinggal Perangkat dasarnya Tinggal masuk ke sini Nah kita Kita masuk ke adminnya Perangkat dasar Login Nah tadi karena saya sudah login Langsung masuk disini Tinggal Dan sini Layangan mandiri Permohonan surat ya Tinggal kita check Nah ini ada perangkat sedang diperiksa ya Sudah diperiksa apakah benar atau enggak Orangnya kadang main line ya Jadi Dari foto sembarang dimasukkan Ini kita periksa Ada Pertugas Periksa Yaitu Perangkat dasarnya Nanti perangkat dasarnya Kita Kasih Workshoper sendiri Biar bisa menolak webnya ini Nah kita Dokumen Kok ternyata gak cocokin foto ini Nah Anggap saat saya ini cocok ya Kemudian Cek Untuk kapital TV Nah Kemudian Kita Sesuaikan Dengan Pemohon suratnya Pemohon suratnya berapa Kemudian Formatnya Kan Di aturan desa Kan ada ya Penolakan surat Nah ini misalnya Kayak S Berapa Ini Keterangan Untuk pelatang pekerjaan Berlaku Dari tanggal berapa Yang Pandatangan ini pun juga Gak harus Kepala desa ya Nah Disini Bisa Atas nama siapa Misalnya Kepala desa ya Nah Karena ini Katanya Kepala desa yang baru Masih belum masuk Jadi Yang dapat Jangan Kepala desa Sama Haji Sopi Kedodok Menjabat Sepakai ini Misalnya yang lain Misalnya Katanya Bisa Gak bisa Berhalangat Kita masukkan Ke Kalpunetan Langsung Di juri Langsung Ini tinggal Unduh Ya Unduh RTL So Langsung Masuknya Di sini So Importer Terima kasih Otomatis Nah Langsung Tinggal Kita Cetak Saja Nah Nomor Tandang Nah Ini yang Karena tangan Tapi Karena Kekasuh Diburi Dari Ini Linknya Kalau Tidak Pakai NNS Atau Ini Pak Pak Boleh Nah Langsung Jadi Kemudian Kalau Orangnya Sudah Dikasih Tapi Hilang Ini Adakah Jejarnya Jadi Misalnya Mau Dia Melihat Yang Masuk Di sini Nah Ini Kita Lepas Ya Nah Ini Menunggu Tanda Tangan Saja Nah Kalau Sudah Tunggu Tanda Tangan Ini Kita Masukkan Di sini Tadi Ini Sudah Luka Atau Belum Tampilkan Surat Ya Nah Akhirnya Di sini Nantinya Akan Ada Ketarangan Sudah Meminta Surat Nah Ini Salah Satu Yang Kemudian Pesan Pesan Ini Kayak Lawan Ya Nah Misalnya Pesan Saya Mau Memberi Masukan Kepada Kepala Dasar Ini Boleh Kita Tampilkan Atau Boleh Kita Buat Rahasia Bukan Apa-apa Artinya Kita Buat Rahasia Itu Hanya Orang Internas Atau Yang Bisa Menilai Jadi Kayak Kritikan Mas Sampai Kerja Orang Apa Itu Orang Disiplin Atau Apa Ini Ada Tulis Besar Tapi Enggak Kita Tampilkan Dibuat Karena Biar Menjaga Misalnya Dibilitas Dari Dibilitas Misalnya Subjeknya Ini kita Masukkan Misalnya Sualitik Mau Bapak Sualitik 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 Kalau Bisa Kita Sualitik Diberi Uat Sualitik Sualitik Ini kita Kirim Ya Nanti Disini Kotak Pesan Ini bisa Dibaca Siapa Saja Oh Ini ada Berita Membangun Coba Kita Periksa Belum Dibaca Ya Kita Baca Nah Ini Ketanya Mas Kalau Bisa Semua Semua Diberi Luar Set Bulan Nah Kalau Kita Balas Semacam Kayak SMS Ya Siap Siap Kiri 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 Nanti Kelayanan Mandiri Juga perangkat desa atau anginnya atau kepala desanya jadi apa yang itu anak diri dari perangkat desanya tetap pecahkan, tapi itu kan bisa membangun evaluasi gini jadi kalau masalahnya aku pribadi ke kepala desa, berarti mereka sendiri ya? oh, bisa cukup ya, itu ya misalnya tadi yang kita ulangi dulu oh iya nah itu sebagai contoh saja nah ini anak pesannya ya nah ini pas sewa belum berbaca ya, kalau tidak ini hasilnya ini misalnya dari masyarakatnya ya ini jawaban dari pihak desanya, siap bro, serlo kemudian menemukan yang lainnya selain itu, nah ini ya ini ada, saya mampu di dalam COVID-nya kayaknya sudah, isu yang basi ya jadi, sudah kita tampilkan lagi, misalnya kalau membiarkan ada input desa tidak di atas desa apa saja ini masukannya kepala desa ini nanti akan kita ganti jadi ya, untuk menggantinya harus memberikan kakak ya nah, untuk inputnya jadi begitu ini ada Pak Kecamatan Gengkol nama-namannya Pak Adul Boni pemerintah desa nah, disini ini apalatur desa ya disini ada Sipa Orroman Sudjuduri Supadirustak Marbiana ini terus kita masukkan kemudian buku tanah khas desa ini juga ada buku agenda surat keluar ini ada agenda surat masuk ekspedisi buku lemparan desa pemerintah ini juga ada kemudian administrasi keuangan juga ada nah apa pedes apa administrasi keuangan buku rencana anggaran kas pembantu kas hukum nah, ini nanti tinggal perangkat dasarnya yang melengkapi rumahnya ibaratnya rumahnya sudah ada tinggal membelikan perabotan yang lainnya ini ada layanan surat kemudian keuangan kemudian di admin buat ini ada kalori dan lain sebagainya karena untuk berita itu sudah ada di yang ini tadi gempar ya gempar pasul an kami nah maka disini ini kita fokuskan ke layanan saja ya untuk dan disini ada tolnya berita yang terpenting masuk ke raguidu.com kemudian untuk berita-berita dan prosib-sip lainnya ini ada di ini gempar ini terus 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 update ya kemudian masyarakat kalau ada yang suka membuat berita ini kita kita kasih kasih kesempatan admin ya itu contohnya kayak ini ini ada webbacknya webback terus ini dasarambubitu yaitu facebook.com slash dasarambubitu itu bisa diakses semua orang karena ini bukan orang pribadi nah contohnya kayak info yang kemarin disini ada kematian ya jadi disini ada orang kesesing yang meninggal tapi kira-kira begitu ini yang isi bukan hanya satu orang yang tapi ada beberapa tapi yang gak percaya ya jadi biar tidak memberi berita waks nah kemudian ini ada saya tunjukkan beberapa berita-berita yang ada kemudian ini contohnya posyandu balita begitu tanggal 13 April 2022 ini ada kalirinya kemudian ini contohnya kita meng ha usaha dari penduduk dasar lantai itu misalnya ada rombong dok ini yang kontribusi Mas Udin orang yang mau lihat nah ini ada komitnya komitnya ini ada lupa pendidikan bahkan sebagainya bahkan ini ada bentar lagi kan kita akan kegiat dipera komitnya ini ada niat kegiat kita ini ada ini dari kembal ya kelompok informasi gerakan masyarakat kita beli rado gitu ini banyak info-info nya terus update cuma nanti kita perlu mensosialisasikan informasi-informasi dasa ini nah biar orang-orang sering menunjungi web yang sudah ada kalau orang sudah terbiasa menunjungi web yang webnya kita atau webnya Desa Rambut itu iklan kalau kita masukkan ke situ banyak orang yang tahu kemudian bahkan orang pun mau membayar buat mengiklankan produknya bisa masuk ke situ nah kemudian menjawab dari pemaparan dari pemaparan yang tadi ini pintanya dikasih perpustakaan ya jadi kayak digital library ini bisa nanti kita ikutkan juga disini kita letakkan di radovitu.com atau di di tempat disini juga boleh tapi nanti domainnya saya masukkan subdomain elibrary .radovitu.com kemudian ada tambahan lagi misalnya perpustakaan 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 murah mungkin perpustakaan perpustakaan ya itu nanti akan kita buat perpustakaannya perpustakaannya itu nanti kita siapkan digital ya digitalnya berupa bisa di bedek nanti bisa diakses disini kayak seperti ini ya saya buatkan perpustakaan digital kita diakses Mungkin teman-teman dari apa yang sudah dipaparkan tadi Sudah ada rasanya, ini pertanyaan yang mau disampaikan Mungkin Anda masukkan bisa kita dipaparkan Ini ada pertahanan, pembangunan, wafah Ini ada peta Ini pertanahan juga ada pengaturan mensal Jadi maksud saya di dalam pemetaan ini Mungkin sudah dibantu nanti ke teman lebih spesifik Maka yang merupakan kawasan pertanian Mungkin ada semacam kayak konsentase Lahan pinco, lahan pinco, lahan pertanian Lahan industri mana, kan ada sektor industri mana Pemungkinan yang berapa, yang berapa persen Kalau luasan 100 persen kan masih bisa dipotak banyak Jadi Ini saya pasukan tas Lalu dari situ kita ketika nanti ini terkorelasi dengan adanya studi kelayakan Apa yang dibangun ini sangat bersebut Yaitu penerbukaan informasi Karena memang Misalnya mereka mau Teman-teman dibusak Misalnya mau verifikasi Seorang Dupi itu yuk ke sini Jadi bisa langsung akses Nah Terkait juga nanti seperti teman-teman Yang misalnya mungkin ada potensi-potensi Wisata dan segala sesuatu Kalau boleh Masukkan saya dimasukkan juga ke sini Jadi Kita juga bekerja new world-nya juga kan Di sini kan seperti itu Artinya sekarang ini kan kalau kita bicara wisata Melalui Instagram-nya itu dan segala sesuatu Eran bukan Dupi itu seperti apa sih Cuma Tapi begitu dia masuk ke Instagram Luar biasa Nah mungkin juga saran masukkan Bukan hanya di Facebook Tapi kalau bisa di link-kan juga Kayak Instagram dan segala sesuatu Terus sehingga Melajar new world Artinya nanti kita nanti Misalnya proyeksi Pak Wala Desa punya rencana Pak Wala Desa punya rencana Pasar Desa menjadi objek wisata Nah Informasi kita masukkan ke sini Ya bisa Nah sehingga mungkin lo alam dan tahu Dan lebih dulu itu loh RP lo mau Taman ajaran ketiga Nah kan Itu menarik sekali Jadi saya rasa sih bagus Luar biasa Terima kasih Oke terima kasih Nanti ini Tentunya kayak Digital library Kayak seperti ini Nanti Tak itu Ini seperti itu Tentu aja Nah Nah disini ada Karena ini perusahaan Beneran ya Tapi Ada yang digital library Ini sudah Katalog Ini ada Pelayanan Kenapa itu Fasilitasnya Kemudian kita cari Katalog skripsi Katalog buku Cek pinjam Registrasi Nah Tadi saya mendengar Ada perusahaan offline Yang sudah Nah perusahaan offline Itu kalau kita membuat Pak ter sendiri Itu juga kita bisa Masukkan disini Misalnya Cek peminjaman Disini ada Katalog Katalog buku Nah berupa ini Ini ada Kain kekurangnya Misalnya kita cari Ini yang buku Buku offline Nah struktur Baca Klik Nah ini tersedia Tersedia Carinya ada Buku Nah kemudian Peratnya Di normandonya Di apa Yang dapat Dalamnya Tersedia Apa Tinggal kita Cari Carinya Dampak Kalau yang Kalau yang Apa itu Digital Apa itu Yang required Bukan Apa itu Bukan yang Online Tapi yang Bukan yang online Maka kita Cari disini Biasanya disini Ada Selain Online Nanya Buka Online Nanya Ya Online Itu langsung Tidak Baca Boleh Atau langsung Baca Baca Boleh Baca Baca Tapi Baca 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 Seperti Ini Jadi Ada Keanggotaan Ada Registrasi Online bagi sosial online kita kapitata diri artinya kalau orang ingin meminjam bukunya di balai desa ini bisa registrasi memasukkan secara mandiri ada nomor kap kemudian kalau ini kita pakai nomor NKTP tanggal lain jadi selamin tipe gambar tangan kemudian alamat atau kontaknya kemudian dikirim disitu nanti akan ada pengolahannya juga jadi orang itu minjamnya tanggal berapa kembalinya berapa kalau misalnya lebih dari tanggal itu kebijakannya apa kasih denda kalau dilangkan nah ini masakan dari mas Wafiq tadi yaitu ditambahkan nilai bari atau perbustakaan digital mungkin ada lagi yang mau ditanyakan intinya kalau yang ini tinggal meng-inputkan saja rumahnya sudah ada tinggal di-inputannya saja nah apa saja yang perlu di-inputkan ini saya bukakan dulu nah yang perlu di-input yaitu input data di data-input desa ini memerlukan waktu yang ya lumayan ya tapi kalau kita buat progres misalnya sehari ini kita meng-inputkan minima 100 data insya Allah dalam beberapa hari ini kita kelihatan kemudian ada input data pemerintahan input wilayah administrasi ya baik kemudian input data kagal data penduduk penduduk data keluarga membuat keluarga data penduduk yang sudah ada manage thema mobil statistik ini input semuanya ada nah untuk satunya kita sudah mesen yang anti-mitip tetapi ini satu tahun ya nanti bisa dilakukan oleh pemerintah desa yang berikutnya ini sebenarnya berapa saja yang dari saya dulu ternyata ada kepala desa yang mensupport ini tentang informasi desa nah sangat cocok banget ternyata mungkin sebelum acara ini kita tutup mungkin kita suruh teman-teman atau teman-teman ini yang ada yang kita tangkap ya ya mungkin satu tambahan ataupun pilihan buat kita bersama terutama buat paling dibalui dalam rangka meningkatkan perekonomian ataupun sumber daya alam di desa dan hidup ketika tadi sudah disebutkan bahwasannya top aktifan kembali Bukdes ya karena kalau saya nilai Bukdes tadi masuk di Bukdes adalah Jopes desa tapi kalau saya berpendapat bahwa Bukdes adalah pabrik desa nah disitu nanti bisa menghasilkan produk apa yang dihasilkan oleh keluarga desa dan juga nanti akan menghasilkan berada apapun berada di dalam hal ini benar saya kita apapun Pak Igi Baru nanti ya disini desa kita masih belum ada maskotnya ataupun itemnya ya saking istimewa maskot dalam dunia percambolan ya bahwa maskot tidak boleh dikutu ataupun dikecerakan seudah bahkan disitu ada di ripon di bandun ataupun di esek kalau di di tinggal lain-lain lain-lain senu nah ini taruh kata dalam hal ini pempes yang sekarang jadi ikon desa ramitu nah otomatis saking istimewa maskotir ataupun ikon desa ramitu harus benar-benar pelakuannya istimewa dan benar-benar diperhatikan keberlangsungannya diantaranya satu masalah sarana dan prasarana maupun gedungnya yang mana dalam waktu musim hujan untuk memproduk sampah menjadi berikut tersebut ini gedungnya masih kurang memisahkan itu yang berapa kemudian untuk masalah mesinnya ya mesinnya ini masih belum memenuhi kapasitas yang sudah ditentukan dari berusaha ini dulu saya berharap agar apa ikon ataupun maskot desa ramitu harus ada juga pemandingnya kalau sekarang pentas ini menghasilkan BAD ya otomatis untuk kesejahterangan bagi warga desa ramitu ini apa yang dihasilkan dari warga desa tersebut ini masih belum ada kalau dulu ada di loba BKK sejajaman Bompol kalau gak salah ini muncul dari loba BKK kalau gak salah ada jus kelor nah ini ini mungkin juga nanti bisa dibuat evaluasi atau bajuan bahwasannya kelor di desa ramit ini sangat banyak untuk mengumpulkan kelor tersebut dijadikan justru berapa dan juga ini harus ada pergerakan dari warga masyarakat untuk meningkatkan ekonomi warga desa ramitu tersebut jadi jadi saya dari saya BPR untuk kita bersama dan juga pandu baru agar memotorkan masker ataupun ekon desa ramitu berikutnya terima kasih ini kalau boleh saya menambahkan ya kalau saya menambahkan saya punya arahan seperti ini untuk meningkatkan layan desa apakah boleh nanti kita tambahkan aksen digital yang tampil di sini masyarakat nanti yang saya tampilkan di sini perangkatnya tapi kalau tulisannya di sini jadi orang mau menemui perangkatnya oh ini ada hadir masker akhir tapi ternyata orang yang masyarakat masuk ke situ ternyata tidak hadir nah itu masyarakatnya bisa melaporkan ini ternyata tidak hadir sangat boleh apakah boleh maksudnya bisa dalam aksen yang aksennya itu nanti kita pakai yang R itu sangat emak masyarakatnya ya kalau masyarakatnya ke situ atau walaupun orangnya walaupun orangnya tidak masuk ke dasar tetapi misalnya ada dukas lain karena makorannya cekotnya cekotnya dari HB dari HB kamu diang setelah itu muncul di sini orang bisa ngecek ada kehadirannya perangkat ini ada kemudian keterangannya hadir nah itu kita kasih akses untuk Android versi Android jadi harus menginstall aplikasi akses di Android di situ kemudian kita tampilkan ke sini ini fungsinya untuk peningkatan kinerja dari perangkat dasar tersebut yang dievolusi oleh kepala dasarnya semacam kayak rakoh jadi ini rapatnya apa saja mengerjakan apa saja atau nantinya dikasih kayak ropsi sama wabuk wabuk itu pekerjaan saat-harinya apa ditulis di situ buat laporan kalau disebut jadi mungkin ada yang sebelum ini di tapi kalau ini kalau kayak pencana itu pastinya ada banyak berharga dan kontra artinya ini masukkan saja itu kita tampilkan ke sini jadi secara rahasia penusur dengan armenia jadi kita tampilkan yang serek untuk yang kita carakan biar ditambal ke bayangnya mungkin mungkin sudah sudah yang akan dijelaskan atau sudah cukup sistemnya sudah ada tinggal aplikasinya ada sama melengkapi data-data yang ada di rumah siap kami selalu mendukung semua kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kepala desa terbit mungkin mungkin waktu sudah cukup malam kita sampai di sesennya terakhir yaitu sambutan sempatan gua kata kepada sang motivator kita yaitu dari hujan mungkin biar kami ini bisa teman-teman ini mungkin sempatan dua kata saja mongong kepada beliau kamu silakan ini punya segoro ini selanjutnya selanjutnya orang ini pergi bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Nahmatullahi Rasulullah 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 yang memadu serta kami membayarkan bapak kepala desa terbi desa begitu dan menghadirin sepanjang langsung saja sebenarnya saya dengan mas ini teman sebenarnya beliau justru guru saya saya banyak belajar sebenarnya dari di 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 kebetulan waktu itu kita berbicah-bicah ngobrol-ngobrol bagaimana sekiranya ragu itu kemanju Mohon maaf, saya di Bujeng, kebetulan saya juga ketua karakterna di Bujeng, jadi kita bisa gambar sinergi nantinya, dan kami harap sebagai pilot proyeknya nanti adalah Ranggubito. Makanya saya ini sebenarnya gregeda, saya ingin sebenarnya kapan ya? Maju, dan udahlah Ranggubito dan maju. Kenapa saya bilang begitu? Supaya ada imbas nanti ke desa Sebilang. Artinya nanti mungkin saya berharap ini adalah pioner awal lah untuk yang di Ranggubito ini, saya yakin, sangat saya yakin-yakinnya karena secara pribadi saya tahu yang namanya masalah bagaimana, terutama ditambah lagi tim-tim tadi, ini sangat luar biasa. Tidak semua bisa ada di dunia pendidikan, tidak semua ada di dunia. perekonomian, tidak semua ada di dunia digital. Cuma saya yakin dari semua tim ini akan nanti ada di pila-pila di bagian dari tempat-tempat masing-masing. Secara kan langsung jenengah semuanya ini adalah pendukung dari Mas Buat. Dan tentunya bukan hanya mendukung nyobrol saja, tapi harus mengawal dan dukung program-program sehingga telaksana kemaklat untuk desa Ranggubito. Mungkin dari itu, cuman itu saja mungkin Mas Buat. Saya mau berbicara bahwa segoroh ya Mas Buat. Jadi intinya kami sangat berharap itu saya terserah, saya tidak memandang dunia, saya tidak memandang Ranggubito. Itu yang saya pandang adalah generasi. Makanya untuk nanti tadi itu yang terkait Bimed Baca, terserah saya kenal sama Mas Wafiq, ini Mas Buat bilang, Mas Buat saya ini Ranggubito, orang luar. Cuman kalau memang hanya membantu, monggo, saya bantu. Cuman kalau memang itu di dalamnya, mohon maaf. Kami tidak bisa untuk terlalu dalam, karena itu bodoh aneh, orang Ranggubito. Kami hanya sebagai usulan, sebagai hanya untuk, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini. Diterima dan tidak terima, terserah orang Ranggubito. Kalau Mas Wafiq, saya kenal dunia, karena pendidikannya dunia pendidikan, maka saya kenalkan, bionnya, mohon maaf, Mas Wafiq, saya buka klik. Jadi Mas Wafiq ini mempunyai bimbingan belajar di Jawa Timur, di telapan kota. Jadi makanya kalau memang bantu, nggak salah-salah gitu, Mas Wafiq. Jadi bersisa, lakan gede-gede bisa, lakan tadi tadi bisa, maju-maju bisa, biar jadi contoh untuk desa-desa yang lain. Mungkin dari kami sekian, mohon maaf, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rangkaan acara satu demi satu sudah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara sekalipun mewakili Bapak-Bapak Kepala Desa Terdiri, Mahkamah Tuhan, mengucapkan bantuan-bantuan terima kasih atas waktu yang sudah disabarkan kepada kami. dan mengucapkan permintaan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami mengundang Bapak saudara-saudara ini kurang. Dari sisi jambungan atau tempat, kami selalu terus mewakili seluruh tim pemenangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir, yaitu Bapak, yang akan disampaikan oleh saudara Abu Sisanto. Dari kami, Indi Naskara Bapak-Bapak Sakim, Fabilaik-Fabilaikaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.